Oke people with the spirit of learning Pada video kali ini kita akan membahas tentang ISOFLAT ISOFLAT ini yang akan membantu kita sebagai web developer Ketika kita tidak dapat melakukan desain Oke sebagai developer kan jarang ada yang memiliki suatu sense of art Dimana kita dapat mendesain suatu ilustrasi yang berbentuk isometrik Dan ini dari tingkatan desain juga terlihat lebih sulit ya Dan disini ada beberapa desain yang telah disediakan oleh ISOFLAT Dimana kita dapat menggunakan desain tersebut sebagai bahan website kita Dan pada video kali ini kita akan bereksplorasi dengan ISOFLAT ini Terlebih lagi dia memiliki explore ISOBUILD Dimana kita dapat membangun Disini kita klik explore ISOBUILD aja Nanti kita diarahkan kepada playground ya Disini kita create new Kita create Dan ini adalah workplace kita Dimana kita akan menggambar suatu isometrik untuk website kita Oke Jadi disini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan Seperti open, save, zoom in, zoom out Dan juga ada history Oke seperti ini ya Nah sekarang Hal yang perlu kita lakukan adalah Untuk membuat suatu objek Jadi disini ada isometrik Dan disini memiliki beberapa Ini ya Beberapa kategori Dari isometrik yang bisa kita gunakan Sebagai contoh Sebagai contoh misalnya people ya Nah people ini juga banyak sekali Item-itemnya yang bisa kita gunakan Misalnya seperti ini Disini kita besaran dikit Oke Nah seperti ini ya Lalu setelah itu Kita juga dapat memberikan suatu Beberapa objek lagi disini Kita close dulu Lalu saya akan mencari suatu shapes Kita kasih Ellipse Oke seperti ini Dan kita pilih yang bagian kanan ini Sepertinya ini layer ya Jadi bisa kita Arahkan seperti ini Maka dari itu nanti Shapenya itu Akan berada di bawah Si wanita ini Oke Nah seperti ini ya Dan jika kita ingin Mengubah warna Kita pilih shapenya Disini juga bisa kita apply Lalu kita bisa rubah warnanya Menjadi Warna apa saja yang kita inginkan Sebagai contoh disini Saya menulis Satu ABC 9C Oke Enter ya Nah sudah jadi Oke Dan jangan lupa di apply Dan kita juga dapat Memberikan beberapa objek lainnya Seperti pada Building Sebagai contoh ya Jadi misalnya disini ada Building Yang ditawarkan oleh Isoflate ini Oke Misalnya kita letakkan disini Sebagai contoh seperti ini ya Lalu yang ini Bisa kita kecilkan sedikit Oke kita kecilkan aja Nah untuk yang bagian shape Juga bisa kita kecilkan Oke Nah kita juga dapat untuk Memberikan suatu text Disini Jadi kita bisa Double click aja Untuk merubahnya Misalnya We care To Your Doctor Oke Jadi misalnya kita membuat Suatu Banner Design Dimana kita bisa Memberikan suatu Pelayanan Tentang Menjaga Anak perempuan Nah disini Sudah kita berikan juga Suatu rumah Juga ada Ibu dan anak Serta Warnah hijau ini Artinya lingkaran aman ya Dan disini juga bisa kita Rubah untuk Jenis fontnya Sebagai contoh Monsterat Oke Kita cari Monsterat Oh tidak ada ya Kalau Pacifico Jelek banget ya Jadi yang tidak terlalu Tidak terlalu Tegas juga Karena kita ingin Lebih santai Wah Lebih serem Oke Inilah Font-font yang tersedia Oleh ISO flat Dimana kita bisa Merubah Desain kita Sesuai dengan Kebutuhan kita Disini bisa kita Sans serif aja Untuk pilihan fontnya Misalnya Monsterat Oke Dan kita juga dapat Merubah warna Sebagai contoh Saya akan menggunakan Yang warna lebih gelap Seperti ini Ada Yang lebih tebal Oke Kita apply Seperti ini ya Dan nanti ini bisa Kita unduh juga Jadi bisa kita Save sebelah sini Sebagai PNG Lalu ketika kita buka Maka akan seperti ini Oke Nah untuk sekarang Saya akan Coba hapus dulu Textnya Ini bisa saya delete Jadi saya hapus Seperti ini Lalu saya akan Menambahkan Nature ya Sebuah Pepohonan Tepat pada Yang ini aja deh Ya Disini Oke Kita hiculkan dikit Seperti ini Oke Setelah itu Saya akan coba Apply Dan saya simpan Sebagai PNG Kita simpan Oke Sudah jadi ya Dan ini adalah Bagaimana caranya Untuk membuat Suatu Isomatrik Dengan mudah Tanpa ada Pengetahuan Desain Oke Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Pada video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.